Saudara-saudara sekalian, pisang tanduk atau musa aguminata ini adalah pisang paling besar dalam komoditas pisang. Karena panjang pisang tanduk ini mencapai 45 cm. Tanaman ini tumbuh dari dataran rendah sampai pada ketinggian 1300 meter dari permukaan laut pada suhu 15 sampai 30 derajat celcius. Inilah rumpun pisang tanduk, batang pisangnya hijau kemerahan dan daunnya berwarna hijau tua. Pisang tanduk ini toleran terhadap pH tanah 4,5 sampai 7,5. Tekak lurus menantang langit inilah bunga pisang tanduk yang tidak sama dengan bunga pisang-pisang yang lainnya. Dalam satu tandan pisang tanduk, terdapat 1 sampai 3 sisir, dan setiap sisirnya ada 6 sampai 10 buahnya. Sebagai catatan, pisang tanduk ini bisa dipanen setelah 124 sampai 139 hari setelah mekarnya bunga. Walaupun pisang tanduk yang sudah matang memiliki rasa yang manis, namun pisang ini jarang dimakan langsung karena tekstur dagingnya yang keras dan kaku, jadi biasanya pisang tanduk ini dimakan setelah direbus atau digoreng terlebih dahulu. Manfaat untuk kesehatan dari pisang tanduk ini ada beberapa manfaat yang antara lain. Pertama, meningkatkan suasana hati karena pisang tanduk mengandung triptopan, jenis asam amino yang dapat menjaga suasana hati dan meningkatkan daya ingat. Manfaat yang kedua, meningkatkan kualitas tidur, karena pisang tanduk mengandung vitamin B6 dan magnesium yang dapat memberikan efek rilek dan mengendurkan otot-otot. Manfaat yang ketiga adalah menjaga fungsi ginjal karena kandungan kalium di dalam pisang tanduk. Bermanfaat untuk menjaga fungsi ginjal mengurangi risiko terbentuknya batu ginjal. Saudara-saudara sekalian, sampai di sini jumpa kita. Salam sukses untuk semuanya dan terima kasih.